Hai kita hunting dulu di Alphamart untuk mencari hotwills terbaru kalau ini masih ada kamu yang reguler nggak ada yang cakap nah ini dia edisi Pearl and Chrome ini dia Chase card Gazera Ziti katanya satu-du-satu nih Oke kita ambil dulu kita coba cari ada enggak ya katanya geser ini flash bad hauler saya skip dulu apakah di belakangnya ada geser ya sayang terakhir ini corvette gasmonkey garage ini 32-4 ya sepertinya harus hunting lagi dia flash selanjutnya ini aja saya ambil Oke setelah beberapa Alfa saya datangi belum beruntung nih tapi saya masih ketemu nah ini dia masih ketemu Volkswagen T2 pickup dapet lagi ini saya beli dua bukan bermaksud Nimbun ya tapi karena yang satu ini di Alfa pertama saya dapet kartunya ketekuk nah kalau kita perhatiin nih sebelah kanan ada bekas ketekuk ya ya ini rencana mau saya lose aja jadi saya beli lagi untuk disimpan nah ini kedatangan juga hunting online hasil lelang di Instagram Fragile handle with care tapi dusnya tipis nih penyok kiri kanan aduh kita unboxing dulu semoga isinya masih aman bisa dilihat ya penyoknya kempes nih sih sebelah sini lebih parah ya mau gimana ekspedisi juga nggak bisa salah mereka kan nggak tahu isinya gimana nih seharusnya ya yang kirim kirimnya pakai dus yang keras ya kalau ekspedisi kan banyak barang mereka gimana bisa memani satu-satu ini udah ditumpuk dengan kertas sama plastik aduh tapi saya sangsi soalnya dusnya udah parah nih kondisinya ini saya dari lima item saya dapet dua menang ini yang Subaru nih aduh lihat tuh hehehe nyok saya menangnya tiga puluh ribu tapi nggak ada deskripsi bubble-nya rusak kalau ini saya dapet dua puluh lima ribu sepertinya aman ya kita rapihkan dulu ya gimana ini kalau ini saya bisa protes aja ya karena kan enam puluh empat ribu ya saya beli yang ini masih aman masih aman ya jadi lima puluh lima dengan ongkir sembilan ribu enam puluh empat ribu ya sepertinya ini saya lus juga ya cakep sih detailnya saya suka nih modelnya nih oke belum lagi karena mandiri jadinya kena jasa transfer antarbank lebih dari tujuh puluh ribu biayanya nah ini paket yang kedua lebih parah saya beli die cash di kirinya pakai amplop kalau yang tadi dus tipis kalau ini lebih fenomenal ya karena dia kirim pakai amplop kita cek dulu oke nih sudah berhasil di unboxing semoga isinya aman pelan 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 nah wadaw ini udah saya lihatnya ada masalah di bubble nih coba saya mau komplain dulu ya oke update ya teman ini setelah saya komplain katanya saya gak tau petir itu apa katanya banyak petir kartnya ada petir dia bilang gitu di deskripsi saya gak perhatikan apa sih petir ya hmm ternyata petir itu bekas tekukan itu yang di atas tuh di belakang kelihatan ya bekas tekukan ya kalau itu ya udahlah saya terima tapi ini lihat tuh bubble nya penyok gimana mau gak penyok aduh tipis aja penyok apa lagi amplop ya amplop ya amplop dia bilang anggap lus aja katanya ya sudahlah saya lus aja berdebat kusir cuma bikin sakit kepala padahal saya beli ini 160 ribu guys setelah saya search tadi ternyata ada yang jual 150 masih bagus blisternya masalah saya nih oke nih walaupun begitu tetap saya hargai saya buka dengan cara nah pakai aseton ya ini kita oleskan langsung ini ada vitamin loh cara penggunaannya kalau buat kutek nah ini ada vitamin nih lumayan kan buka blister dengan aseton kuku kita dapat vitamin oke ini hasilnya cakep ya warna biru tua detailnya bagus kalau kita lihat velgnya warnanya biru ya biru tua sampai kaca-kacanya juga biru kalau lampunya enggak ya ini khas banget nih VW nih saya suka nih kalau di belakangnya itu hasil koleksi saya sebelumnya saya udah sempat lama enggak koleksi lagi nah dilihat nih di depannya ini orang lagi senyum jarinya bukan jari metal ya jempolnya ketekup ya ini salam dua jari nah di sebelah sini kan dia senyumnya sadis ya ternyata beda loh kalau yang sebelah sini nah ini kalau diperhatikan ya teman senyumnya masih senyum lebar senyum apa senyum nakal mungkin ya ini kalau ini senyum bengal jadi ini keuntungannya kalau lulus kita bisa tahu kalau kelihatan ada perbedaan ya lumayanlah menambah koleksi saya cakep nih teman layak di koleksi nah ini hasilnya saya pakai aseton sudah berhasil diselamatkan nih bubble-nya saya tekuk tapi masih kelihatan sekali ya bekasnya ya gak apa-apa lah kalau tidak tidak pecah nih kalau hasil di kartnya masih kelihatan ya ada bekas mungkin yang lemnya paling keras nih udah tipis-tipis koresan ya masih wajar berapa kita robek langsung walaupun kartnya banyak ketirnya istilahnya banyak tekukannya ya masih kita bisa simpan karena kalau kita jual lus masih ada blister nih seperti ini ya sama aja kalau teman beli barang masih ada lus barang bekas masih ada lus pastikan lebih menarik ya ya jangan sampai kita bilang ini barang belum pernah di lus kita bilang ini dijual lus tapi masih ada kartnya begitu oke ini video saya cukup sekian please like share komen dan juga subscribe thank you teman see you later bye bye